Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh manggung tanpa wayah nyedulur tanpa trah asde bedfarm Oke teman-teman untuk kali ini saya akan mereview pakan terkuku di kandang asde bedfarm sebelum lanjut ke videonya saya minta tolong untuk di subscribe like comment dan share Oke teman-teman lanjut ke videonya ini saya mau mereview yaitu pakan burung terkuku ini tapi habis beli pakan pakan burung ini belinya enggak terlalu banyak karena stoknya kemarin masih ini untuk jaga-jaga saya karena ini mau ditinggal ke salah tiga lagi dan tidak lupa untuk teman-teman yang sudah WA kalau saya balasnya lama mohon maaf karena keseharian saya itu jualan dan jualan saya itu di salah tiga dan peternakan saya ada di Boyolali jadi kalau teman-teman ada yang WA saya balasnya lama mohon maaf karena saya kesehariannya itu jualan Oke teman-teman lanjut ini adalah milet putih dan yang ini kacang hijau dan yang ini adalah beras merah dan yang ini adalah por ayam jadi di peternakan saya itu untuk makanan terkuku yaitu ada empat macam milet putih kacang hijau beras merah dan por ayam dan untuk perbandingannya itu saya Oh ya mohon maaf sama jagung jagungnya ini jagungnya belum ke video ini jagungnya jagung kristal ini beli kemarin beli satu karung ini tinggal separuh ini jagungnya jagung kristal karena ini lagi disini lagi musim panen jadi lagi banyak yang panen jadi saya belinya beli yang utuh kalau biasanya saya beli jagung itu jagung yang yang udah digiling jadi agak lembut kalau untuk ketahanan itu kalau buat stok itu lebih bagus harus pakai yang jagung utuh karena jagung utuh itu kalau udah kering udah gak jamur udah enggak berjamur enggak gampang kotor tapi kalau untuk jagung giling itu harus secepatnya dikasihkan ke pernakan karena kalau terlalu lama nantinya jagungnya bisa jamur jadi kalau untuk kesehatan burung kurang bagus dan ini untuk perbandingan ngasih pakan ini yang sudah jadi seperti ini ini yang sudah jadi ini ini miletnya tadi beli 10 kg kilo beras merahnya 5 kg dan untuk kacang hijau nya saya kasih 1 kg jadi miletnya 10 kg beras merahnya berasnya 5 kg sama kacang hijau nya ini tadi beli 5 kg karena stoknya masih ada jadi belinya enggak banyak-banyak dulu cuman berjaga-jaga saja jadi milet 10 kg sama beras sama kacang hijau itu saya campur jadi satu jadinya seperti ini dan untuk por ayam ini por ayam biasanya saya kasih ke tempat sendiri jadi enggak saya campur sama yang lain karena por ayam itu enggak kuat lama jadi kalau kelamaan por ayam itu bisa mengakibatkan keracunan untuk burung jadi banyak yang enggak merhatikan sampai por ayam itu sampai lama enggak diganti atau mungkin jamur habis itu dimakan burung dan burungnya bisa sakit dan mati jadi untuk teman-teman kalau por ayam diusahakan maksimal 10 hari itu udah harus diganti kalau bisa satu minggu sekali udah diganti yang penting keadaan kering jangan sampai kena air kalau kena air itu langsung dibuang saja karena besoknya pasti udah nggak bisa dipakai lagi jadi kalau por ayam ini kan buat jaga-jaga nanti kalau pas lagi burungnya meloloh itu bagus untuk anak reproduksi karena biasanya kalau ada yang telurnya sering zong itu biasanya kalau ditambahin kacang iju itu biasanya untuk menambah reproduksinya dan untuk beras merah ini untuk menambah birahi burung karena beras merah itu bisa meningkatkan meningkatkan birahi pada burung terkuku kalau untuk milet sendiri ini mungkin makanan pokok dan kalau jagung sebenarnya untuk jagung itu gisinya sangat banyak sekali itu kadang ada yang emang suka jagung ada yang enggak suka jagung jadi untuk makanan burung terkuku itu diperhatikan nanti yang dihabiskan apa dulu nah itu bisa kita perbanyak untuk makanan burungnya kalau untuk takaran pencampuran itu saya menggunakan milet 10 kg beras merah 5 kg sama kacang hijau nya 1 kg tapi kalau nanti teman-teman bisa perhatikan di burungnya nanti kalau burungnya itu sukanya kacang hijau ya bisa diperbanyak kacang hijau nya kalau sukanya milet bisa diperbanyak banyak miletnya dan kalau sukanya beras merah bisa ditambahkan beras merah dan untuk ketan hitam itu kalau di cuaca panas saya tidak menggunakan ketan hitam karena ketan hitam itu untuk burung agak panas jadi kalau saya menggunakan ketan hitam hanya di waktu musim hujan saja untuk menghangatkan tubuh burung dan itu enggak banyak-banyak oke teman-teman cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari hasda bitfarm